Menyambungi pelajaran kita setengah bulan yang telah lalu Setelah kita sampai kepada membicarakan rukun yang ke-6 Diaktida Diaktida ini ialah kembali kepada asfal sebelum ia rukuk Jadi asalnya berdiri, kemudian rukuk Setelah itu bangun kembali Halnya iya tidak Nah Seperti berdiri betul Itu adalah termasuk rukun pendek Seperti duduk antara dua sujud juga rukun pendek Yang ini sudah habis dibicarakan Dan tuntung semalam masalah iya tidak Kemudian masuk rukun yang ke-7 Dua kali sujud Sudah jawabin akhirnya boleh manis Habis itu masalah sujud Sujud ialah meletakkan anggota yang ke-7 pada tempat sujud semalam sudah Masuk kepada syarat-syarat sujud Jadi orang sujud ini kayak apa Hidungnya pun kemikian Jadi mungkin anak dapat pahala wajib Anak dahi Kemudian anak dapat pahala sunat Anak hidung Jadi antara dahi dan hidung itu sama-sama Sujud kepada Allah SWT Apabila ingin dapat pahala wajib sahaja Maka dia cukup meletakkan dahi Sedangkan hidungnya jangan di tempat sujud Diangkat Itu dapat pahala wajib saja Apabila ingin dapat pahala sunat Jangan angkat Angkat Jadi Tumainah ini kadernya adalah Bikadri subhanallah Dengan sekedar dia paling minim Membaca subhanallah Anak dulu itu Jangan bergerak Hanya tinggal diangkat Ada orang cepat Itu pada Termasuk daripada syarat sujud Nomor dua Sujud dengan anggota yang tujuh Nah diperhatikan Masuk kepada sujud Perhatikan Jadi sembahnya Jangan diperhatikan Perhatikan Sujud dengan anggota yang tujuh Beserta jari tangan Dan kaki Kaki itu betisnya Nih Nah kayaknya Kok ini caranya Dibihat Mungkin agar ini kayaknya Ujah sini untuk bitan Di dalam ini kita Nah Masuk juga lawan betis Nah Nah itu Tapi ujian imam parrafi'i Ujian imam parrafi'i Ini salah satu murid Daribadih imam masyafi'i Yang penting Asar deh Ini tidak anda Betis kontangan Biar kata anda Kalian apa? Ujian sidian Tapi orang sungguhnya Mesti mencari Nah Lebih Up 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 Jadi umpam Orang sujud Kula tangannya Angkatnya Yang bentis Ke rumah Jadi Beber Nandak Dari Tangan Angkat ke atas Pesawat Ujian imam parrafi'i Bahwa Yang penting Orang sujud Itu Adalah Dahinya Tangannya Yang ada Tangannya Kalau Betis Kada Ini masalah Cuma Nah Ini masalahnya Cuma Nampak Berurus Bahwa Dianaklah Angkota Yang sujud Nah Kemudian Nomor tiganya Perhatikan Si Bidian Perhatikan Dahi Wajib Terbuka Maka Pian Pian Nambah Nih Boleh Karena Nih Jangan Tentuk Nambah Rupiah Nih Jangan Nih Lancang Lumpir Sama Lumpir Rupiah Waktu Kada Sumber Yang Memang Kayak Ini Nah Tapi Mungkin Sumber Nih Nih Mungkin Kada Bagaimana Sih Lumpir Angkat Nih Ini Nah Supaya Dih Ini Menuju Ketempat Sudut Tidak Ada Penghalang Karena Wajib Terbuka Nah Lumpir Ternyata Hati-hati Bagi Orang Yang Berambut Panjang Satu Kupiah Lumpir I Saya Termsuk Lumpir Das Lumpir Sumber P Haupt Nah, jadi punya sembahyam yang ngopi yang lupuk atau ngakai apapun, kira-kira waktu sembahyam dibuka ke atas. Kalau kiai haji sering menulis emisir, kira-kira memasang yang ngopiasin hilang. Bila lupuk, kalau lupa itu. Tapi punya sembahyam, kira-kira di buka sini juga. Itu masalah. Memang sini hobinya, hobi yang ngakai itu. Para kopang, harus, tak harus seperti itu, tapi mesti juga. Cuma waktu sembahyam sama-sama terbuka. Dan catatan yang terakhir, selain rambut panjang, Nah, jadi mau nyiapin sama rambut panjang, boleh aja rambut panjang kok. Jangan tersyapu bin marah. Itu jika betasannya, jangan sampai orang menghiapin dibinian. Boleh aja rambut panjang, rambut Tuhan, pokoknya. Panjangnya gak ada masalah. Boleh aja. Cuma diuruskan juga. Jangan pilih akalah, rambut panjang lah. Ada diuruskan. Jadi diuruskan, kalau rambut panjang itu diurus. Artinya disuruh, disampui baik-baik gitu. Ini kutu, enggak kayak ngambet, karena lebih nanya kok. Ini ada artinya begini, nama rambut panjang kok. Diuruskan rambut pihan kok. Bagi beberapa laki. Nah, itu yang patut disampui rambut penjalan, Sampai ngambut, kalau disampuk mas, sama lantong. Ini tegak pilihan mereka, kan siapa dana. Padahal kita amalan terlaku kering. Ini diberhidapkan. Padahal orang suruh nah, ini. Ini rambut dia, kan isi kesampuan. Sepalih arah. Tapi misalnya, ini, Pak. Kira, bukuran apa sampuan. Kira, 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 kira. Nah, jadi rambut-rambut itu diurus. Bipiniannya, sunat hukumnya. Biasi, bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya, dia bersoib di hadapan rakyatnya. Ini laku itu disuruh. Ini laku bukukur. Ini laku alam buhihilmi. Ini laku alam buhuna, ya. Ini udah setahun, kan udah berlapas. Ini laku-laku. Pokoknya, sebilang kalau burung di situ, kan tau lagi, ya. Ini mati, ya. Ada, ada. Nah, ini disini itu, mau karena-makarna, dihati pianku, nah. Maka, orang sudah padahal, minggu terlebih dulu, pertemuan yang telah lalu, umumnya kalau diisi talakung, umumnya, mongbet nasi itu, nah, jadi nyaman, karena ini bergerak-gerak. Nah, lima ikunya sebutimu, lima ikunya sebutimu. karena ini telah biasa yang menghadap Allah, ya. kemudian, jangan sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan sebab bergerak orang yang sholat. Perhatikan. Seperti ujung surban. Jangan sujud di atas sesuatu yang bergerak seperti ujung surban. Pas pian sujud, kita nangisnya takkan buka, nah, jika ampar. Sujud ke sini. Jangan, itu syaratnya akan boleh. Namun, nyerbihnya, ya kan, kalau umpian, kita pakai, kalau umpian, muka nabian, kita nangisnya pian sujud, kita nangisnya nangisnya. Selainnya, pas angkar ke sini. Sujud di atas sesuatu yang bergerak, tapi, kita perhatikan, Pak Niemewa jenang, unbelievable. Ke situmu nggak buka tortilla, sehingga aku mum sightseuh yang biasa, sampe jum? Sehingga diri pun gak apa-apa. Dalam bergerak 4 tahun langsung, hanya jug? Sanggulan, mereka dulu mimpi, aku hiantai. Padahal ini bisa sapukkan, anak wong sini adalah istri, so'. Sanggulan, si Donna untuk mimpi. di rumah itu nah jadi begini dikumpung-kumpung sebaik-baik ini kadang-kadang bikin deh wah ngga bisa mau pulang-punggung di sini aja nah di ikat di sini di sini diimumnya ada dukipas angin dukipas angin kaya hidup-hidup di atas maka ada bersalawang pada berapa kada berdua enak kucing di gue tuh melihat apa aja kucing ini aku kumang sarang maka bibinya ya bibinya dia tak kena-kena maka ada Tuhan beberapa mungkin dia itu baru dari murdanya dan sudah makasal apa hantin orangnya beju maka ada Tuhan saya beberapa tapi beda yang hidangku maka ikan mustika itu walaubillah bisa melihat maka di tapian namun sumai untuk penyanyi gena aduh aduh ya maka itu tuh tapi ngak itu kan jadi enggak ini nih pasrah muka enggak terpaculik ini ada enggak pasrah enggak biar enggak saya lalu dia nah iya maka lalu harus dihambil nah tuh hati-hati muka nabian ujung surban jangan sampai tak sejuti karena disini gak ada menyatu nih ini berkipil di awak hati-hati jangan sejuti di surban nah ada di awak kita kemudian laksan baju atau bibinya langan bajunya itu nah woi tapi memang dia tuh hubur kan genalnya sampai langan bajunya takas ini nah takah hadapan orang sujud ini tak sujudi di langan baju sama ini orang sujud di atas mukana tapi biasanya mukana dia memang berpandat gitu nah sudah itu lah jangan saya ada hati-hati kemudian tenang baju mempanjang kaki juga mengguna menggubur atau jenis mukana itu juga nomor lima pinggang lebih tinggi dari kepala dan bahu jadi orang sujud yang diperhatikan pinggang lebih tinggi daripada kepala dan bahu jangan rata pinggang cukup itu jadi pinggang di atas pinggang kepala dan bahu di bawah daripada pinggang nomor enam mengenai dahi akan tempat sujud dengan berat kepala sekalipun sujudnya di atas tilam pian waktu garing sampai sembahyang di atas tilam nah hujan sini kayak apa mengesu di atas tilam itu nah tilam nya harus berbakas jadi kalau orang ini ini udah tidur lama ini jadi orang sujud di atas ini ini jangan terendak warna aja ditikin sedikit jadi jadi ditikin sedikit sakira-kira ada di tempat sujud itu karena tilam itu jadi harus ditikin sedikit kalau orang sembahyang di atas titi lama atau di atas tilam nah itu itu masalah syarat-syarat sujud ini yang terpenting tadi jangan kalimun dahi daripada ngelapik dahi kemudian jangan sujud di atas sesuatu yang merempir di awamnya contohnya bukan nak kemudian surban yang ada di bahu dan kemudian lengan baju yang gugur yang denang itu masalah orang sujud yang kedelapan rukun kedelapan duduk antara dua sujud duduk antara dua sujud ialah rukun pendek kadar panjang jangan gelau selawas perbacaan diperintah dengan dia untuk memisah antara dua kali sujud nah jadi sujud tadi kenapa dua kali semangat ketatanya sudah pertemuan setengah bulan yang telah lalu kenapa sujud itu dua kali karena disitulah kita menampakkan kehambanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rukun sekali tidak sekali kenapa sujud dua kali disitulah orang benar-benar menampakkan bahwasanya dia adalah seorang hamba dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala nah duduk antara dua sujud ini adalah memisah untuk dua kali sujud nah sujud sekali bangun sekali dulu antara dua sujud setelah itu sujud kembali nah supaya ada pemisah antara dua kali sujud itu itu kisah alasannya nah kemudian syarat-syarat duduk antara dua sujud satu sesudah selah sujud yang pertama jadi sujud pertama tuh bujur-bujur dulu jangan mbah ma'adak langsung bangkit ada kumak minahnya ada kumak minah berhenti sebentar waktu dia sujud nah setelah itu baru bangkit daripada itu sujud untuk tutup antara dua sujud kemudian nomor dua tidak ada maksud lain selain bangkit untuk duduk misalnya sumpah yang disujud ternyata imam ini kan sujudnya utang panjang imamnya kemungkinan ada nata panjang bacaan yang ditabeli betisnya mungkin nyamuk kan apakah bangkit melundur tapi atau bimbing imam juga setelah imam duduk antara dua sujud yang bangun tapi ada kelihatan pian bukan untuk duduk antara dua sujud contohnya karena anda melamping nyamuk mana ikut memang yang ikutnya di sini otomatis ini kita duduk dua sujud pasti karena ini mustinya buka ada punya itu bukan dikatakan duduk antara dua sujud jadi deser bangun duduk antara dua sujud itu niatnya memang hantar bangkit untuk duduk antara dua sujud kemudian kemudian yang selanjutnya nomor tiga tumah minah pulang untuk keadaan namun ya ampun dari pantai sendiri memang harus ranai pengirin kata bergerak-gerak nah ranai ranai jangan pintu nah benar meneranai sujud pulang nah ranainya ini yang penting tumah minah berhenti sebentar nanya sujud jangan bangun sampai tawas langsung itu jenis tumah minah nomor 4 yakin sudah tumah minah ada kata tanda fa'in syakka kalau dia ragu-ragu fahuwa ademu tumah minah diantara selanjutnya kalau dia duduk antara dua sujud itu belum yakin tumah minah maka jangan duduk sedih harus ada keyakinan bahwa yang duduk ini memang cuma minah mengetahkan aku dengan hati aku ini sudah memang duduk antara dua sedih nomor lima jangan duduk berbungkung ini contohnya seharusnya duduk latak nah tegap tegap dan kalau jadi isi hp nangkaran tegap di google itu ada sebuah tegap abad mulai seumpul sembah yang jempat tapi orang panggil diuk tegap untuk desa rumah desa putuan di bawah dalam sembah yang pekerjaan memang benar-benar mahadat Allah ini desa tegap bang jangan duduk yang telah binakai binakih ayolah ayolah jadi salibu bersalahan besar orang sakit pinjam sakit itu ujur artinya orang yang ada sakit apa memang harus kemudian nomor enam jangan lebih dari kadar sahur sahur itu ya al-tahiyyat al-mabarakatuh sarawat al-tayyibadu lillah assalamualaika ayyuhal nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaika al-ayyuhal 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 kalau jelisirin wainzada al-ayyuhal 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 bila piang duduk antara dua sejud lebih dari membaca tashahub bah kita sungguh yang itu jangan piang sangka kita kalau punya ambil jalan banyak orang diberang wah bahwa sebuah lantai 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 betal itu disangka al-ayyuhal pengajar awan sak keyak pecah 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 panjang itu betal yang disangka pecah pinatai iya nye antong al-ayyuhal disangka panjang putih hal sabuk betal disini wainzada ala fadr tashah hud betal sah tuh pagina duduk antara dua segit panjang pak tashah betal sebegannya tapi murni namsubahana rabbi rabbi beli walhammi ibn al-fahni wal-subh nani wabini wabini wabu an-ni nah ma'am baik cagian itu jangan ma'am benar rabbi beli walhammi wal-hammi wal-fahni 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 sampai pagina pagina rabbi daripada tashahvot tashahvot kurang acil-acil ayah iya diri kita tahiyyan bahasa kitabnya tashahvot ujir kita tahiyyan nah tahiyyan ini limah dua tiga empat lima yang pertama yang pertama yang keempat syahadat sampai selesai yang kelima salawat ini yang dimaksud tashahvot apabila lebih daripada itu piang huduk tahiyyan Allah dikasih matalat salatuhu betal setelah yang piang jadi mau nyaranan panjang disujud saja tidak duduk antara dua sujud jangan panjang itu masalahnya kemudian selanjutnya pulang adab adab waktu duduk antara dua sujud satu duduk itu diras itu bahasanya bahasanya yang itu telapak kaki kiri diduduki di duduki dan telapak kaki kanan ditegapkan ditajap nah satu ditajap nomor dua meratakan dua tangan di atas dua paha kaki paha kaki seorang serta meratakan ujung jari meratakan ujung jari dengan kepala utut dan kurei yang sedang ini nah apalagi itu ukur nah duduk ini duduk di sini ikhtiras ini diduduki nah nah ini ditajap nah ditajap ke bawah jangan ke ini nah ini jangan di paling ini amunnya kada kawasan waran saya bilang ini ini amunnya kada kawasan karimahnya saya bilang mau bilang ke bawah saya menelamaknya nah ini ditajap nah nah itu itu belakangnya ini diduduki ini ditajap ini nah 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 ditajap kemudian di mukanya munyek kita duduk ini kapala rintuhut nah mana 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 anda tangan ujung ini berbintangan lawan kapala rintuhut dikulai sedikit nah jangan jangan minggu nama anda atau atas sini ada nak atas sini nama anda nama kawasan nanya nanya ditanggung ditanggung nah nah ininya nah nah ini ini kan wajib cuma adabnya cuma adepnya salah nah ini perhatikan mana itu pas-pasannya jadi menyiap dia mati latihan di luar sebelah yang ya mati dan sudah yang mati mengatakan ini dia lagi urusnya jangan latihannya di luar sebelah yang jadi kayak ini nah ranganakan sedikit dan rapat jalan nah itu nah ininya yang itu berharap almarhum mengatakan waktu belajar kitab iman itu kan nomor tiga mengatakan itulah dibaca ruangnya apalitnya minta jagakan kepala Allah dari sebenarnya masyarakat maksudnya di sisi Allah bukan di sisi manusia nah maksud warzubni disini warzubni itu maknanya secara lahir minta rizki kepada Allah warzubni Allah berikanlah urut rizki tapi disini dubitannya adalah yang dimaksud rizki disini jadi warzubni itu maka samtabuli awliyaika sesuatu yang biar berikan kepada wali-wali dia beri urut ini tuh maksud warzubni itu kalimatnya kan berapa macam tuh robbim fili warhamni wajiburni warzubni nah ingat tadi warzubni wahdini warfini wakfu anni nah yang dimaksud warzubni ini ada maknanya dua macam ada minta rizki itu akhir kepada Allah rizki dan hirni seperti duit kita kan mencari kemudian berapa boleh kemudian berpajuan kemudian berpajuan kemudian jualan lapat kemudiannya dua kali lipat kemudiannya kemudian lapatnya kemudian 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 lapatnya kemudian lapatnya secara hakikat ini adalah mafasam tahu li awliya ikat nah sesuatu yang Allah berikan kepada wali-wali kita minta juga jadi kalau beri beri disini urun becet tiga kali karena meminta diberi Tuhan kepada wali walaupun kita lain-mali yang diberi kepada wali kemudiannya kita dapat juga tapi antaranya ketenangan hati wali-wali itu biasanya hatinya tenang karena mereka mereka tidak pernah berjuta cita mereka mereka wa'adihi dan berikan petunjuk olehmu kepadaku wa'afini dan maafilah olehmu terhadapku wa'afu'ani dan maafilah daripada kesalahan kesalahanku nah itu makna daripada orang menutup antara dua sujud jadi mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah SWT jadi beberapa masalah sudah kita baca dari masalah sujud kemudian menutup antara dua sujud kemudian setelah ini kita baca rukun yang kesembilan dan yang kesepuluh duduk tersahud akhir dan tersahudnya nah diperhatikan waktu kurang lebih sepuluh empat jam dinamakan dengan tersahud karena waktu duduk itu membaca dua kalimat sahadat tersahud akhir beda dengan tersahud awal karena tersahud awal adalah sunggat awal tersahud tidak rukun sunat harus paham pimpinnya orang sunat yang mati membaca tersahud mesir dua kali tersahud yang pertama itu bukan rukun tapi ini sunat apa apa kan apa itu jadi munculnya ketinggalan tersahud awal kata ini masalah nah kuncih sunat dalam sumbah yang itu dua ada sunat hayat ada sunat abu'am nah sunat abu'am keantaranya adalah tersahud awal amunnya tetinggal ini sembah yang kata betar tapi kalimatnya apabila orang tetinggal sunat abu'am disuruh kena sujud sahud nah itu amunnya bian kata tinggal membaca tersahud awal mumpamanya sembah yang maghrib tiga akad setelah akad yang dua langsung bangun setelah bangun harusnya dengan dunia besar terus lagi nah itu malahnya tertinggal sunat abu'at kena tertinggal sunat abu'at ini ketika duduk tersambut akhir yang seharusnya duduk tersambut akhir itu berikut nama itu seharusnya tapi oleh karena yang tertinggal tersambut awal bukan rukun tapi sunat abu'at catatannya orang yang tertinggal sunat abu'at disuruh suju sahwi ketika dia tertinggal membaca tersambut awal dia tertinggal membaca tahiyyat awal waktu pas duduk tahiyyat akhir dia tidak duduk seperti duduk tahiyyat akhir tetapi tetap duduk seperti duduk tahiyyat awal duduk akhir akhir mungkin sampai habis selamat alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kemudian menggembang tangan kanan kecuali jari telunjuk kecuali telunjuk kecuali telunjuk akhirnya habis kekulang nomor empat ini ada hukum ke sepuluh nafas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 kalau sudah baik, baik-baik nah menurutnya di paham para rumah nah kalian ada apa-apa pertanyaan tiap seikum berkakung jadi ilmu supaya yang ini tidak ada perkara analogi kong sudah memang mulai berhari-hari ini cuma kalau ada di antara seluruh sebuah yang itu masih ada kurang kita paham kalau kita pahami maka terus diperbaikan karena kalian saya jadah 6 bidang yang muncul ada seperti 6 kaya kapas-kapas sehingga saya jadah itu punya punya bid gini lah nah ini bila di sini tadi nah jadi orang sembahyang di atas sejadah 6 kaya nah ini terkaitkan karas nih nah orang sembahyang yang sempit di tempat yang karas sejadah 6 kaya itu itu kan langsung ke dalam kaya karasnya nah itu sekadarnya aja tapi di sini tadi pembicaraan masyarakat kita di sini apabila orang sembahyang di atas di tilaman atau di atas kilang 6 kilang di atas ada binana dengan mobilnya maka orang sujud di sini di sini dipikir supaya ada bokas sujud di tempat sungai yang utuh jadi masalah ini ada pertanyaannya apa yang boleh karena ada aku ini di sini tapi walaupun kadang memberi bokas itu kan maksud memberi bokas itu harus ada bokas itu maksud memberi bokas itu ketika di bikin berarti ada makan di situ kadang hal bikin kasan biar kebikus dikit eh di bokas itu ya ada maksud daripada kata-kata di situ ada yang mau beli bokas dilabihi manikin pada orang sujud 6 sempat yang ada di atas dilaman jadi ada beda kalau yang sempat yang sujud di atas mankaras itu sedikit biasanya berat anak sudah tapi kalau bikin dilaman di bikin bukan makna manikin itu harus ada bokas bujimu 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 bokas itu yang penting ada beda antara mankaras sama 6 lamah tapi lagi tidak tahu antara harus lama lain itu untungannya nah jadi maksud ada bekas itu harus ada bekas itu bukan berarti harus berkas artinya bedanya ditikin sedikit daripada orang yang sembahyang di atas pasuk kita lengkas penggambian nah itu tapi harus beliti bekasnya beresat bulan kemudian untungan mungkin tidak kita boleh dong kita nak air ya 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 Nah, jadi Pertanyaan si Din Pada pertanyaan telah lalu Sudah kita jelaskan bahwa Pertanyaan si Din Yang perakbel itu bagaimana Sekarang kita pahami akbel Itu adalah ta'aliknya Aksharul sawabah endawah Yang tak banyak nilainya Di sisi Allah Artinya yang ini 10, 20, 30 Berarti 30 itu adalah Yang apa Seperti untuk memberikan contoh Orang beristimja Tidak boleh lawan batu Boleh lawan banyu Ketika dia beristimja Dengan batu Nganya makbul Ketika dia beristimja dengan air Nganya faldir Mana bagus batu lawan banyu Bagus banyu Antara batu dan banyu mana tak bagus Bagus banyu Banyu Nah pertanyaan dia tadi Bagaimana kan harus rukuknya orang yang aktual Nah Perluan banyu Semalam Adalah mengandap daripada Mas Allah Nih Ini Ini nah Apakah tangannya Di kapal Apakah tangan itu Andapkah Panjangkah Tak ada masalah Nah pertanyaan disini Mengandap ini Di atas kapal Nah Itu Nah Disini Tetapi Ada orang yang terlewat Mungkin nyamannya disini Kita Apakah tangan Dikata Apakah Nah tapi Yang sini Pertanyaannya Orang sujud Nangkadeh di atas Rukuk Nangkadeh di atas kapal Ini bukan Betar Artinya Cuma tidak Apa Andai kata Ada orang Nungkuk 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 Ada 6 orang Mungkin Ada disini Ada juga Kalau Yang Terjai Tangan Atau Jadi Engkak Enak Nungkuk Enak Hentak Hentikan Allahuakbar Ini Kata 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 Nungkuk Nungkip Berat nah jadi masalah tadi Pian mempertahankan bagaimana kalau Ruko yang terapur maka jawabannya adalah maandak telapak tangan di atas kepala pintu itu tak ter dibuka sedikit jangan rapat jangan jangan dibuat pintu jangan di atas pintu andai kata-kata orang berhubungan kata-kata itu jawabannya kata-kata cuma dapat nilai kurang apa-apa kalau dibuat Hai ngomong-ngomong bisa ya